Pemirsa, seratusan santri asal Papua yang berada di Pontok Pesantren NUU, WAAR, Kabupaten Bakasi, Jawa Barat, belajar dengan fasilitas sangat terbatas. Namun demikian, para santri terlihat belajar dengan penuh semangat dan juga disiplin yang tinggi meskipun ruang kelas mereka terbuat dari pilik bambu. Pemirsa, seratusan santri di Ayasan Al-Fatih, Kafah, Nusantara, Pontok Pesantren NUU, WAAR, yang berada di Kampung Bunut Desa Taman Sar, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sangat Syahdu dan Tentram. Pesantren NUU ini mulai berdiri di tanggal 9 September 1999. Pondok Pesantren NUU ini dikenal sebagai tempat bernaungnya ratusan santri penghafal Al-Quran dari penjuru Nusantara, terutama dari Indonesia Timur. Antusias belajar ratusan santri sangat terasa pada jiwa peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga tingkat SMA. 80% santri di sini berasal dari Papua, namun masih ada juga yang berasal dari wilayah lain dari daerah Timur, serta dari wilayah Jabodetabek. Peserta didik memilih belajar di Pondok Pesantren NUU karena bisa menambah wawasan agar tidak tertinggal secara pendidikan dan memperoleh pelajaran hidup dunia dan akhirat. Sistem belajar di Pondok Pesantren NUU mengikuti kurikulum nasional yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama, namun salah satu kelebihannya adalah wajib menghafal Al-Quran dan hadis. Di sini kami tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi kami juga diajarkan ilmu umum agar kami bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dari seorang Ustadz Fadlan Garamatan yang sangat memperjuangkan Islam di daerah luar, sehingga membuat saya sangat termotivasi mengikuti beliau untuk belajar sampai ke Pondok Pesantren. Para santri mengaku merasa terinspirasi dengan seorang Ustadz Fadzallah Robani Garamatan yang sangat gigih memperjuangkan Islam. Mereka ini harus menjadi orang Islam yang baik, benar. Karena ada orang Islam yang tidak baik, tidak benar. Nah kita harus membuat dia menjadi baik dan benar dalam arti bahwa dia betul-betul menjadikan dirinya menjadi seorang Muslim, Muslimah, tapi hidup dalam bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana bertemu dengan semua orang. Berawal dari rumah kontrakan untuk tempat tinggal, para santri tersebut di Pondok Hijau, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Para santri juga diajarkan jual-beli secara ekonomi dengan memiliki sualayan dan menjual produk-produk masyarakat Papua yang diperdayakan guna kelanjutan para santri. Prosesi pembangunan masih terus berlanjut guna kenyamanan dan kelayakan hidup para santri. Harapan ke depannya para santri memiliki Islam yang baik dan benar, serta menjadikan seorang Muslim dan Muslimah bagi bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainyus, melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah akan mengedepankan isi toa, kesehatan sebelum pelunasan haji tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Evaluasi Haji 2023. Calon jamaah haji estimasi berangkat tahun 2024 akan dilakukan pemeriksaan kesehatan demi mengetahui kemampuan kesehatannya. Dan pemirsa usai sudah Ainyus siang hari ini, jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video eksklusif dari Ainyus di kanal Youtube Official Ainyus. Dan pemirsa saya, Pemirsa, kami pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Menghasilkan sejumlah rekomendasi salah satunya penerapan syarat isti toa sebelum pelunasan biaya haji. Syarat ini dikemukakan berdasarkan data jemaah haji yang meninggal di tahun 2023 kemarin, mencapai 773 jiwa dengan jumlah tertinggi selama 10 tahun terakhir. Nanti ada tim kesehatan yang merumuskan regulasinya, kemudian kisi-kisi aturan apa saja yang diatur. Tapi secara umum, bagaimana pesan Guzman bahwa saat ini kan ada permasalah jemaah itu melunasi dulu, baru diperiksa. Ini yang jadi masalah. Karena apa? Tidak enak kalau ternyata nggak sehat, tapi sudah melunasi, ya kan tetap berangkat yang bakas itu tadi. Nah, ke depan paling tidak diubah, ya cek kesehatan dulu. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang isti toa kesehatan jemaah haji menjadi dasar dalam penerapan syarat isti toa. Isti toa akan dibedakan menjadi dua istilah, yaitu pada kategori isti toa sementara dan tidak isti toa tetap atau permanen. Kategori tidak isti toa tetap atau permanen seperti kesehatan mental dan kemampuan kognitif. Sedangkan isti toa sementara seperti kondisi hamil. Kriteria isti toa kesehatan perlu diterapkan dengan jelas dan terukur. Kementerian Agama akan melakukan sosialisasi secara luas agar dipahami jemaah haji. Sementara itu untuk masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi juga menjadi pokok pembahasan dalam rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Memperpendek durasi masa tinggal yang diharapkan menjadi 30 hari dari 42 hari yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Yang perlu kita lakukan adalah membahas dengan pemerintah Arab Saudi kemungkinan diperluasnya tambah bandara. Sehingga dari slot yang disediakan untuk Indonesia disampai juga slot-slot untuk negara lain, yang kita mendapatkan rata-rata antara 17 sampai 18 slot pendaratan dan penerbangan per hari. Kalau kita bisa mendapatkan lebih dari 25 hari per hari, nah itu akan cukup signifikan bisa mengurangi masa tinggal. Hambatan utama untuk mengurangi masa tinggal itu adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi tentang operasional kedatangan dan kepulangan yang selama ini berlangsung minimal 41 hari. Sedangkan... Terima kasih telah menonton!